Hai Hei Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke kita lanjut lagi ya mohon maaf putus Hai eh jadi yang sekarang kasus yang kedua ya kita akan bikin program sih ya dengan masukkan nilainya dari 0 sampai dengan 100 ya jadi nanti Anda ada penilai berapa jika nilainya lebih serta 80 maka nilainya aja jika nilainya antara 65-80 ya nilainya B 355-65 nilainya C40-55 nilainya jadi jika lebih kecil dari 40 nilainya eh ya berarti nanti masuknya dari keyboard nilainya ya nanti tidak akan langsung akan muncul deh sekarang kita coba buat Hai apa namanya ini program nilai eh tapi eh kita masukin nilai ini ya di jenisnya in F ya Pak masukkan nilai nilai eh eh nilai titik gua ya nah lalu itu komak ya baca dari keyboard berarti scan F apa ininya setiap awan nulisnya nilai tanda petik dulu ya betik sende ya tipenya kita pakai fito integer sende sama koma ya kita tanda petik sama termasukin nilai gitu ya ya ini Hai titik nah sekarang nilainya itu apakah sudah di deklarasikan belum belum berarti caranya bagaimana kita masukin gabungin saja ya karena tipenya sama integer kita masukin saja digabung ya Nah kalau gabung tinggal kita koma saja ya Nah kalau gabung tinggal kita koma saja nih di yang sini darahkan sini koma nilai gitu ya nah nah udah masukin nilai maka diapain nanti ditanya kan udah masukin nilai nih sekarang ditanya if ya if apa tadi ya kita lihat tadi ya masukin nilai akan ditanya berarti ngapain dia if nilai lebih dari 80 maka nanti nilainya A gitu ya Nah jadi kita harus masukin dulu ya sini nilainya ya Nah kita balik lagi ya if nilai gitu ya if dalam kurung dulu ya selalu kalau pakai if dalam kurung ya nilai nilai apa lebih kecil ya lebih apa lebih besar tadi ya lebih besar sama dengan nilai lebih besar sama dengan berapa 80 80 ya kalau sudah maka spasi ya nilai mahasiswa adalah ya Hai ya apa ininya langsung anulisnya berapa sama kayak tadi ya apa Oh persen nah persen persen D ya habis itu koma nilai ya oke salah nanti kalau misalnya nilainya lebih dari 80 dapetnya A gitu kan ya Pak Iya ya salah bukan begitu adalah A gitu ya nggak kayak tadi lagi ya kan kalau nilainya lebih besar 80 nah oke apa titik koma gitu ya kalau tidak berarti di else ya else if gitu ya nah as if apa lagi tadi kita lihat lagi dari sama dengan 65 jika 65 ini lebih kecil ya masuk 65 nya ya antara 65 sampai 80 ini lebih kecil daripada 80 ya maka nilainya B ya ya oke nah kita masukin lagi nih berarti lebih kecil daripada 65 nilai lebih kecil daripada 80 ya lebih kecil daripada 80 gitu kan ya ya habis itu apa dan gitu ya antara ya pakai nnya dua kalau n n n n ya ini logika n nih ya dan ya dan apa tadi nilai lebih dari sahabat masih nilai lebih besar sama dengan 65 65 oke maka dia asingnya kita cetak ya ada petik ya nilai mahasiswa adalah B B gitu ya nah titik koma kalau tidak lagi yang atas kutipnya belum mana 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 yang nilai A oh iya ini nilai A apa sih ini ha ya makasih atasnya lagi belum pakai n gimana oh scan ya ah ini lagi betul sekali ah ya jadi memang harus teliti ya ya udah bagus ini ya harus teliti dia nih ya kuat dia pemogramannya berarti ya else jika tidak lagi erastif gitu ya tanya lagi ya ya ngapain lagi kita lihat lagi ngapain dia suruhnya ya tidak lagi oh nilainya antara 55 sampai 65 berarti nilainya lebih kecil daripada 65 lebih besar sama dengan 55 ya kan 55 nya masuk gitu kan nilainya C ya nah masukin lagi nih lebih kecil nilai tulis ya nilainya lebih kecil daripada 65 sama itu kan masih nn dan gitu ya dan nilai apa lebih besar sama dengan 55 ya lepas ini spasi print f cetak ya cetak maka nilai mahasiswa adalah 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 C gitu ya belakangnya pakai titik koma gitu ya oke masih ada tanya lagi kan else if lagi else jika tidak lagi nih else if gitu ya tanya lagi nilai nah nilainya ngapain lagi nih kita lihat lagi jika nilainya antara 40 sampai 55 ya nilainya lebih kecil daripada 55 lebih besar daripada 40 gitu ya nilainya D gitu oke kita lanjutin lagi lebih kecil daripada 55 ya nilai lebih kecil daripada 55 mak spasi NN nilai lebih besar sama dengan 40 форм 40 40 ya pupasi dicetak langsung print f ngapain dia tanda petik ya ada petik nilai mahasiswa adalah D gitu ya titik koma oke lihat lagi berarti lihat lagi satu-satu dia nah abis ini jika nilainya lebih kecil daripada 40 e gitu ya sudah kita masukin aja lebih kecil daripada 40 e as if jika tidak langsung nilainya lebih kecil daripada 40 maka langsung kan tidak ada lagi n nya kan tidak ada antara langsung berarti printf ya maka tanda putik ya nilai mahasiswa adalah e itu titik koma eh salah belakangnya titik koma oke guys sudah sini ya jangan lupa disip save ya oke kita buktikan sekarang ya misiut kompar nah ini kenapa ini oh bapak itu kutip backslash bukannya ini ya backslash printf oh enggak pakai tanda kutip ya aduh ini ya kita pakai tanda kutip nih nah oke jadi seperti itu kalau dia salah ya kita simpan dulu lagi kita execute kita compile oke ya nah lr 0 learningnya 0 nah kita jalankan sekarang execute kita run ya kita coba sekarang siapa ini saya panggil lagi nih Aisyah Fauzia iya pak oh bagus belum ngopi dia udah ngopi tadi bidang ANC berapa Aisyah 8 deh pak 8 oke D nya ini angkanya harus beda pak iya terserah anda 6 deh 6 berarti dia harus ngapain tadi saya dikurang D kalau lebih besar maka dikurang ya hasilnya 2 oke sekarang masukkan nilai mahasiswa tuh maksudnya nilai mahasiswa wah harusnya dikebawahin dulu jadi masukkan nilai berapa nilainya Aisyah mau dapat nilai berapa coba 80 pak wah kita coba 80 ya oke Aisyah Fauzia dapat nilai A oke ya selamat buat Aisyah Fauzia dapat nilai A dia oke nah kita lagi baru satu ya tadi ya nah kita lihat lagi tadi yang ini harus kebawah ya masukkan nilai tadi ya program nilai mahasiswa supaya kebawah dikasih backslash N ya backslash N aja sini ya oke nah kita sekarang kita compile and run sekarang saya panggil lagi Orlando abiletio ictus oke bagus sedang opi tadi kenapa nilai bilangan C belasan boleh gak pak 17 17 bilangan D nya 13 13 13 nanti hasilnya diapa ini nih kalau ini tadi programnya dikurang pak oke dikurang ya 4 oke sekarang nilai mahasiswa berapa sekarang nilainya Orlando 73 pak 73 oke harusnya dapat apa 73 tadi B kalau gak salah oke nilai mahasiswa adalah B benar ya yang disini ya nilai mahasiswa adalah B gitu ya B nah D itu 73 kan antara 6 5 sampai 80 oke nilainya B ya sekarang kita yang C coba ya coba banyak kan ditanyakan semua dia harus dites semuanya program kita itu ya ya kita jalankan lagi nah sekarang siapa ini Ritki Pak Arifin hadir pak ya berapa nih bilangan sih belum kelihatan pak maaf pak oh ya terima kasih oke udah kelihatan bilangan sih 6 pak 6 oke jangan D nya 6 juga pak 6 juga maka harusnya apa dia tadi 3 kali pak 3 kali 36 ya oke benar sekarang nilai mahasiswa berapa masuk ke nilainya 50 pak 50 oke harusnya dapat apa dia 50 C pak ala dapat D ya dapat D kita lihat ya 50 tadi ya ya kita lihat nih 50 50 nah 50 kan antara 40 sampai 55 kan iya pak ya dapat deh ya sudah yang nyesi belum di tes deh ya nyesi oke sekarang saya sedikit lagi kontrol ya sekarang satu lagi semuanya baga sekarang Rido hadir pak oke nilai C berapa 18 pak 18 D nya 10 10 harusnya diapain dikurang pak sekurang 8 ya oke benar masukkan nilai berapa sekarang 64 64 ya harusnya dapat apa 64 dapat C coba kita lihat oke nilai mahasiswa adalah C benar ya 64 C ya C itu antara 55 sampai 65 benar ya oke nah dia sudah nah berarti yang ini sekarang nih ya let's oke sekarang kita tes yang satunya lagi rendy rendy heru 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 wis rendy adi oke nilai C berapa D C 12 12 ya nilai D 12 13 12 harusnya hasilnya kali ya 144 oke benar saya masukkan nilai nilainya 35 35 oke dia harusnya nilainya E ya oke benar dia nilainya E ya kita lihat dia kalau dia 35 oke nilainya E ya benar ya oke disini ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan disini cukup Pak cukup aman ya oke oke gitu saja yang dapat saya sampaikan buat teman kali ini saya baca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh